Petugas unit narkoba Polsek Kebun Jeruk, Jakarta Barat, meringkus tersangka Mus alias Dokai, 46 tahun karena kedapatan menyimpan 120 kg ganja senilai 360 juta rupiah di rumah kontrakannya di daerah Semanan, Jakarta Barat. Istri tersangka, Nining 43 tahun, langsung jatuh pingsan melihat suaminya digiring petugas. Menurut tersangka, dia melaksanakan bisnis barang haram ini secara diam-diam tanpa diketahui istrinya. Tersangka Mus, yang kesehariannya dikenal sebagai pengatur angkot di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, disergah petugas pada Minggu Dinihari 26 Desember. Kapolsek Kebun Jeruk, Kompol Suradi, SH Esos, selasa siang 27 Desember mengatakan ganja seberat 120 kg itu berasal dari Aceh dan akan diedarkan saat menyambut malam tahun baru mendatang. Menurut Kapolsek, dengan penangkapan ini pihaknya sudah menyelamatkan puluhan ribu generasi muda yang bisa hancur karena barang haram tersebut. Tersangka Mus memang sudah lama dicurigai sebagai pengedar ganja. Kepada petugas, tersangka mengaku barang haram ini merupakan titipan seorang yang biasa dipanggil si abang. Dari hasil penjualan, tersangka mendapat upah 50 ribu rupiah per kilogramnya. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Postkota TV melaporkan.